Oke, ini adalah umut kelapa, umut kelapa, umut kelapa ini, ini hari ini akan masak, masak sup saja lah, masak rebus, masak rebus, ini ada belindang, umut kelapa ini nanti masak sup. Perjun dengan udang, ada udang, oke, bila kita nak masak umut kelapa, masak sup dengan udang, masak rebus saja. Oke kawan, stay tuned. Mula kita potong umutnya dulu, potong beginilah, ini macam ada yang keras. Memasuk dalam air, supaya dia tidak keras, tidak hitam juga. Mula kita potong umut di dalam air, ini masih ada yang keras dalam air, yang dibuang ini. Okay, ini dia udang fresh yang kita masak, campur dengan umut kelapa. Umbut kelapa nanti. Okay kawan, stay tuned. Okay, ini dia umut kelapa yang sudah dipotong besi, dan sekarang kita masak, masaknya simple saja lah, kita masak, masak rebus saja. Kita, terus kita, terus kita terus sebut dulu. Masukkan turun. Masukkan turun. Masukkan. Masukkan. Terus ini sampai lembut as, lembut. Nanti baru kita simpan dia punya bahan-bahan yang lain lah. Ok kawan, stay tuned. Ini bahan-bahan untuk saya masak renggut kelapa tadi. Bahan-bahannya cuma super lajar, bawang putih, serai dan handia. Ok, kita teruskan masakan. Ok, balai kita tunggu sebentar. Ok, balai kita tunggu sebentar. Ok, balai kita tunggu sebentar. kemudian kita masuk bahan-bahan yang kita tunis sekarang kita masuk bahan-bahan yang kita dah tunis masak ke semua ini kita teruskan memasak sampai kita tutur lembut kemudian saya uut tabung dalam lembut ini sekarang kita masukkan sal dan lokal tangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masuk sedikit cili untuk memedaskan masakan sekarang kita masukkan garam garam sedikit rasa dan sedikit rasa masakan kita sudah mesak sudah selesai kita cuba sahaja duduk cuba dulu memang sedap sedap ok kita angkat dululah ok teman-teman umbut kelapa masak bersama udah udah siap ok teman-teman ini dia masakan yang sangat simple tapi sedap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati